Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sesi ini kita akan melanjutkan bagaimana mengedit blog yang sudah kita bikin saya akan ases dulu, kalian maksess dulu di blogger.com anda ketikan aja di blogger.com seperti biasa ketikan di blogger.com seperti ini kemudian akan muncul tampilan seperti ini, nah biasanya tampilan awal kalian klik blog buat blog, nah kalau kalian sudah buat kalian cukup masuk masuk aja di akunnya atau di gmail kalian saya akan gunakan gmail ini kebetulan kata istilahnya ini merupakan blog saya sudah lama bahkan dulu ketika awal-awal bikin blog blog ini sudah pernah mendapatkan penghasilan dari AdSense hanya waktu itu saya salah melolanya sehingga akhirnya di-ban sama Google kita lihat di sini ketika saya mempunyai satu akun gmail ini kan saya menggunakan satu akun gmail ini saya bisa membuat beberapa akun blog sebenarnya ini saya punya tiga akun blog tiga akun blog dari satu akun gmail ini sebenarnya bisa saya lupa ini bisa sampai seratus kalau tidak salah tapi saya belum pernah nyawa banyak karena ngelola ngelola blog itu butuh butuh sabaran juga dan saya termasuk orang yang tidak sabar untuk mengelolanya nah ini ya sehingga kalau kalian ingin bikin blog baru lagi tidak perlu menggunakan email baru sih sebenarnya kalian cukup klik aja di sini blog baru oke ya nah sekarang kemarin ada yang bertanya ke saya mengenai tugas di PKL Pak untuk apa istilahnya profil profilnya dia gunakan profil apa gunakan profil kelompok kalian kemudian apakah di profil itu juga menjelaskan prestasi sekolah tentu tidak karena sebenarnya ketika kriteria yang saya sebutkan itu kalian sebenarnya cukup membuat dua postingan ya ini istilah postingan membuat dua post seperti ini satu itu tentang profil kalian kelompok kalian yang satu tentang profil dari sekolah prestasi sekolah SMKN 6 Jember itu apa kamu buat di satu tulisan di sini sehingga nanti munculnya itu akan ada dua tulisan ada dua tulisan saya contohkan ini kebetulan kalau kalian ingin lihat Pak ini blognya yang mana cara melihatnya gini klik ke bawah ini ini saya biasanya saya klik kanan gini saya buka di tautan baru ini kenapa begitu saya klik di sisi seperti ini munculnya bukan paah.blogspot.com tapi gurubelajar.web.id karena blogger saya ini sudah saya setting di sini di setelannya di sini itu sudah saya setting nah ini saya sudah setting dia akan mengalihkan dari blogspot ke domain yang sudah saya punya kebetulan saya sewa domain ini gurubelajar.id itu saya sewa per tahun 55.000 itu per tahun ini waktu itu sehingga saya dapat diskon 10% sehingga hanya bayar 50.000 per tahun ini alamat aslinya ini paah.blogspot.com sehingga kalau seandainya saya ketikan ini pun dia tampil juga kalau saya tampilkan seperti ini itu dia tampil juga hanya saja begitu dia tampil seperti ini dia langsung dialihkan ke gurubelajar.web.id karena memang di setelan ini di setting kalau kalian gunakan bahasa inggris di settingnya itu sudah saya aktifkan untuk dia mengalihkan ke domain yang saya sudah punya oke itu ya kemudian tampilannya ini gimana kok bisa seperti ini nah untuk seperti ini itu sekalian settingnya nanti di disini di tema ini tema ini tema kalian boleh atur sedemikian lupa dan saya biasanya saya custom saya temanya saya custom saya gunakan edit html seperti ini saya custom saya edit edit lagi nah ini saya edit lagi nah gimana caranya saya bisa ngedit dengan script yang sebaiknya ini saya biasanya cari tema tema blogger yang free yang mudah dipelajari itu dari google saya cari aja di google kemudian copy pastekan nanti disini nah caranya untuk ganti tema yang rumit seperti ini nanti kita akan share di pertemuan berikutnya tapi kalian bisa tentukan dari sini nanti kalian dulu template-nya kemudian kalau tema template ya template kalau menggunakan blogspot silahnya template kalau menggunakan wordpress itu bisa mereka nyebut kalau ini ya kalau blogger blogger itu biasanya sering nyarinya gini template gini template blogger seperti ini itu nanti akan muncul banyak banyak template ada banyak template yang kamu boleh download ini kamu boleh 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 lihat akan banyak template tapi kalau kalian gunakan wordpress wordpress itu istilahnya bukan template tapi them them for wordpress istilahnya them kalau 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 wordpress karena biasanya hampir sama sih sebenarnya hanya kadang kadang sering rancu juga tapi kalau kalian lihat di scriptnya di wordpress itu munculnya istilahnya them tapi kalau blogger itu istilahnya template ini ada banyak contohnya template-template yang kamu boleh pakai nah yang model seperti ini biasanya ini namanya template majalah template majalah ini template majalah oke sehingga pertanyaan kalian tentang blog buat tulisan-tulisannya dua post ya kamu bikin dua post satu tentang profil kalian satu lagi tentang profil sekolah dan prestasinya oke sebenarnya di blogger ini kalian bisa tahu nanti berapa yang melihat ini berapa orang yang melihat ini berapa orang yang melihat ini berapa orang yang melihat itu kita kalian bisa tahu nah sebenarnya keiklan itu akan muncul kalau seandainya ini banyak yang melihat ini ini cara download ini sempat banyak ribuan lebih hanya kebetulan saya tidak aktif menulis lagi ini pun lebih banyak proses copy paste saya tidak menulis sebenarnya kalau aktif mau menulis ada banyak tulisan sih yang kalian bisa jual di internet maksudnya banyak yang viewernya kemudian dari viewer itu orang akan beriklan siapa yang mengiklankan biasanya dari google adsense ini sebenarnya ada penghasilan disini hanya kebetulan monetize blog anda google adsense adalah cara sederhana gratis dengan menampilkan iklan google di blog anda agar memenuhi persyaratan lain anda harus bisa public nah ini kebijakannya ada aturannya disini hanya terakhir-terakhir kebijakannya lebih susah dibandingkan beberapa tahun yang lalu aturan mainnya di adsense itu tidak segampang beberapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu karena memang penggunanya tidak banyak kemudian yang aktif disitu istilahnya yang cari duit di adsense itu tidak banyak juga aturan mainnya simple nah ini terakhir-terakhir sudah mulai aturannya lebih ketat karena memang semakin banyak yang bermain di adsense tapi sebenarnya tidak susah sih sama seperti ketika kalian cari duit dengan sistem apapun juga kalau kalian mau aktif menulis dan sebagainya itu pasti mudah pasti mudah butuh ketekunan oke ini ya itu yang dari blog saya ini contoh lagi blog yang lain ini jumpik studio tapi ini yang lain ini yang satunya ini kelihatannya saya uji uji coba aja biasanya buat pelatihan ini ingat saya gitu nah ini dia saya hanya punya tiga tulisan ini kalau seandainya saya lihatkan blognya itu tampilannya seperti ini nah ketika ada yang tanya alamatnya yang mana alamatnya yang di atas ini ketika kalian daftarkan pertama kan kalian menuliskan alamatnya atau url-nya nah ini ini alamat yang saya punya kalau yang ini saya nunggu karena kebetulan ada gambar banyak gambar yang di oke disini muncul dua satu dua tiga saya hanya bikin tiga tulisan ini pun lama ini 2012 sama 2013 lama ya ingat saya template-nya template berat ini loading gambar kita coba seletting ini langsung ya karena kemarin ada beberapa kebijakan di blog di gmail dimana kalau dia kita tidak aktif itu akan otomatis dihapus nah ini saya baru ingat saya pernah ganti ini template-nya ini template-nya ini template-nya oke ini template-nya nah ini kita bisa bikin profile oke bikin profile kemudian ini ini power blog tulisan-tulisan yang sudah saya buat ini 2018 sih saya edit ya 2018 saya tepat ngedit lagi ini waktu itu saya ngajar lagi ngajar ngajar bikin blog gimana sih caranya bikin blog ini template-nya saya gunakan template baru oke ini kalau seandainya saya klik klik aja nanti akan muncul tulisannya bahkan naik akses internet di sini lagi drop tulisannya bentar saya coba di youtube youtube lambat enggak nanti di blogernya loadingnya masalah kadang gini ketika kita gunakan template dari free yang free dan kita ngedit ngedit sendiri itu kadang ada beberapa script-nya di template itu dia mengarah ke blog-blok yang lain dan efeknya memang mereka jualan template mereka jualan template ketika mereka jualan template dia jualan klik juga cari keuntungan dari situ ini tulisannya kalian juga bisa ini kalau seperti ini biasanya saya ngaturnya di blog-nya di blog-nya siapa yang nama kita itu diaktifkan itu bisa diatur di sini kalian boleh cari pengaturan umumnya dari blog blog itu sebenarnya sama seperti ketika kalian bikin website tapi tersebut sederhana dan setahu saya di blogger.com ini kalian boleh banyak hal yang bisa ditambahkan bisa ditambahkan itu tidak seperti di wordpress yang terbatas di plugin-nya terbatas kalau di blogger ada banyak plugin-nya bisa ditambahkan apa itu plugin-nya nanti kita akan pelajari itu kalau kalian memang berminat bagaimana mengelola blog itu dengan baik saat ini untuk PKL memang saya hanya kami hanya mengenalkan dulu blog itu seperti apa karena nanti ada banyak hal selama PKL ini yang harus kita sampaikan ke kalian ini satu dari sekian banyak hal yang kalian bisa mulai kenal untuk belajar bagaimana mengenal nantinya di dunia kerja digital itu akan seperti apa karena mau tidak mau hampir semua kegiatan kegiatan itu sudah mengarah ke digital orang jadi akuntan pun mengenalkan dirinya juga banyak hal itu disampaikan lewat digital juga dan mau tidak mau kalian juga harus mulai belajar sekarang oke demikian di sesi ini bagaimana penjelasan lanjutan tentang posting postingan blog yang kalian harus buat kemudian bagaimana ngeditnya ngeditnya sama sih saya kan perlu ngedit lagi tinggal klik aja tinggal di edit lagi oh iya ada satu hal lagi kalian bisa aja ngedit lewat hp ya tapi ada beberapa kelemahan ketika kalian edit menggunakan hp kenapa? karena ada beberapa browser itu tidak support untuk nambahkan gambar misalnya seperti ini nambahkan gambar di hp tidak bisa sampai saat ini kelihatannya ada kesulitan ada beberapa browser yang support tapi banyak yang tidak support itu makanya dipahami kalau kalian bikin blognya sebaiknya menggunakan laptop atau PC demikian di sesi ini lebih kurangnya saya maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati